Intro Salam Witsna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Pongferin yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam meliputan Witsna Wira Widayaka Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanatnya, Dirbin Perspuspomal, Kolonel Laut PM Agus Menteri Selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa diharapkan agar seluruh prajurit tetap menjaga sikap dan perbuatan sebagai prajurit pomal dalam menjalankan tugas karena kalian adalah center of discipline yang merupakan cerminan tingkat disiplin prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH secara resmi memimpin acara serah terima Jabatan Direktur Pembinaan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik Puspomal dari Kolonel Laut PM, Muriantoni kepada Kolonel Laut PM, Didik Wahyudi bertempat di Gedung RD Supar dan Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanatnya dan Puspomal mengatakan bahwa sertijab kali ini adalah proses pembinaan personel yang merupakan generasi dan kaderisasi kepemimpinan di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut Wakil Komandan Puspomal, Laksamana Pertama TNI Julkipli SHM-HMTR Hanla mengikuti kegiatan pembukaan bimbingan teknis kepaniteraan sosialisasi aplikasi E-Berpadu dengan tema, Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam rangka mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana Antar Penegak Hukum, tahun 2024 bertempat di Hotel Merkiur Ancol, Jakarta Utara Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kadil Miltama Laksamana Muda TNI Ismu Edy Aryanto SHM-H dalam amanatnya menyampaikan bahwa agar seluruh peserta bimtek mengikuti dengan penuh semangat dan kebanggaan serta selalu aktif dalam bertanya agar pada penggunaan aplikasi E-Berpadu tidak ada keraguan di dalam penggunaannya sehingga digitalisasi administrasi perkara pidana dapat terwujud dengan baik Dalam rangka mendukung ketertiban berlalu lintas Polisi Militer Lantamal 13 membantu prajurit, PNS dan keluarga besar Lantamal 13 tarakan untuk pembuatan SIM umum baru atau perpanjangan bertempat di Satlantas Polres Tarakan, Kalimantan Utara Menurut Danpom Lantamal 13 Let Call Laut PM, Al-Muhaymin mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan tata tertib dari prajurit dan PNS Lantamal 13 dalam berkendara guna mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran dalam menggunakan kendaraan di jalan raya Dalam rangka penegakan hukum dan disiplin prajurit TNIAL Denpomlanal Denpasar menggelar Ops Justisi di wilayah kota Denpasar, Bali Ops Justisi tersebut dipimpin langsung oleh Dan Denpomlanal Denpasar Mayor Laut PMM Iqbal Adapun sasaran dari Ops Justisi tersebut adalah prajurit TNIAL dan PNS yang berada di tempat-tempat hiburan malam di wilayah kota Denpasar Menurut Dandenpomlanal Denpasar bahwa pelaksanaan Ops Justisi kali ini adalah merupakan bentuk pelaksanaan perintah dari komando serta guna menciptakan suasana aman, nyaman dan damai di wilayah hukum Lanal Denpasar Polisi Militer Lantamal 5 menggelar operasi gaktip dan justisi gabungan yang dipimpin langsung oleh Dan POM Lantamal 5 Kolonel Laut PM Arik Budiwiono yang melibatkan 72 petugas gabungan dari POM Lantamal 5, POM AD, POM AU, Yon POM 2 Marinir, Propampol Restabes Surabaya, BNN dan Satpol PP Kota Surabaya Sasaran dari pelaksanaan operasi kali ini adalah beberapa tempat hiburan malam yang berada di kota Surabaya dengan tujuan untuk menjaga adanya pelanggaran baik prajurit TNI, Polri, PNS dan warga sipil yang berada di tempat hiburan malam di mana tempat tersebut sangat rawan akan terjadinya pelanggaran dan keributan selain itu kegiatan operasi tersebut sebagai upaya menciptakan suasana aman nyaman dan tentram di wilayah kota Surabaya Wakil Komandan Puscomal, pelaksamana pertama TNI Julkipli SHM-HMTR Hanla menghadiri kegiatan pagelaran wayang kulit dengan menghadirkan dalang kisigit Arianto yang berperan selaku lakon pendowo tandar dia tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-60 Yayasan Sosial Bungyamka tahun 2024 dengan mengangkat tema kepedulian sosial dan mengangkat budaya nasional bertempat di The Gallery, Cibis Park Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan acara pagelaran wayang kulit tersebut dibuka secara langsung oleh ketua pengurus Yasbum Maijen TNI, Marinir, Purnawirawan Suafyanu Hardani beliau menyampaikan bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ungkapan wujud syukur dalam rangkaian acara peringatan HUT ke-60 Yasbum tahun 2024 masih diberikan kepercayaan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan kepedulian sosial Belajarlah dari masa lalu, nikmati waktu sekarang dan persiapkan masa depanmu dengan baik dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja bakpen Puskomal kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalaseva, Jaya Mahen